bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini salawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang kita tunggu safangatnya di Yawmil Akhir harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dimudahkan segala urusannya dan dipanjangkan umurnya amin amin ya robbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah kucing adalah salah satu hewan yang menjadi istimewa dalam Islam hal ini disebabkan karena kucing merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat disayang Nabi Muhammad SAW bersabda kucing itu tidaklah najis sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jombai dan berada di sekeliling kita hadis riwayat Abu Daud nomor 75 Tirmisi nomor 92 Anasai nomor 68 dan Ibnu Majah nomor 367 kucing yang bisa ditemui dimanapun keberadaannya seperti kucing rumah, jalanan, atau disebut kucing liar hingga tempat perawatan hewan beberapa di antaranya bila didatangi atau didekati kucing mungkin ada yang memberikan makanan namun sebagian lagi mengusir kucing karena dianggap mengganggu jika mengalami kondisi ini jangan tergesa-gesa mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW tersebut berfikirlah sejenak kenapa anda bisa didatangi kucing berikut empat arti bila didatangi atau didekati kucing secara tiba-tiba menurut Islam yang pertama harus bersedekah tanda bila kamu didatangi kucing yang pertama adalah kamu harus melakukan sedekah maka dari itu bila kamu secara tiba-tiba didatangi oleh kucing ada baiknya memberi makanan sebab hal ini menjadi peringkatan bahwa seseorang harus bersedekah dengan makhluk ciptaan Allah SWT bukan hanya itu hal ini juga memperlihatkan bahwa kamu adalah orang yang jarang melakukan sedekah kepada sesama oleh karena itu sangat disarankan untuk melakukan sedekah walaupun hanya sedikit saja artinya setiap makanan yang disantap ada rezeki orang lain yang harus diberikan yang kedua mendapatkan rezeki bila tiba-tiba ada kucing yang mendekat ada baiknya untuk jangan mengusirnya tapi memberikan makanan dengan demikian akan mendapatkan rezeki untuk kamu sebaliknya bila kamu walah mengusir kucing yang datang tersebut sama saja kamu menolak rezeki yang datang tersebut yang ketiga menghilangkan penyakit bila kamu melihat kucing yang mendekat kemudian kamu memberikan sedekah berupa makanan dengan ikhlas maka hati kita akan tenang bahagia dan pikiran juga akan tenang tentunya hal ini akan meningkatkan imun tubuh sehingga dapat menyembuhkan sampai menghilangkan penyakit yang keempat harus ikhlas berikutnya bila kamu didatangi oleh kucing maka bisa menjadi pertanda bahwa kamu harus ikhlas dan jangan diusir kamu dapat memberikan makanan walaupun hanya sedikit dengan penuh keikhlasan dengan ikhlas memberikan makanan nantinya kamu juga akan memperoleh pertolongan dari kebaikan tersebut semoga kita semua termasuk yang pandai membaca tanda-tanda tersebut dan bisa menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing saat kita sedang menyantap makanan amin amin sahabat beriman yang dirahmati Allah terima kasih banyak telah menonton video ini hingga selesai semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan reseki berkah pada kita semuanya dimudahkan segala urusannya dikabulkan segala hajatnya amin amin ya robbal alamin semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh